Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Bareng aku, Filip Pusadimas. Dan bersama aku, Alya. Seperti biasa, viewers, kami berjumpa lagi. Dan kami berdua akan memberikan berbagai informasi yang paling fresh dan up-to-date, seputar lifestyle and passion. Dan semuanya semoga bisa membuat viewers di rumah menjadi lebih terinspirasi lagi. Nah sekarang, Filip katanya mau sharing duluan. Kira-kira mau ada informasi apa nih? Yes, kita akan coba jalan-jalan ke Pulau Kalimantan. Uh, seru banget. Iya, seru banget ya. Tapi memang bicara tentang Kalimantan itu identik dengan budayanya, kemudian kearifan lokalnya, suku Dayaknya, segala macemnya. Nah, kali ini kita dan Alya akan mengenal lebih jauh tentang warisan Nusantara sekaligus kerajinan yang ada di Kalimantan. That's right. Jadi informasinya, viewers, selain dikenal dengan keindahan hutan-hutan dari tropis dan juga banyak banget hewan-hewan yang kerennya di situ ya, Kalimantan juga dikenal dengan kerajinan manik-manik ataupun bebatuan yang telah dikerjakan secara turun-temurun nih. Waduh, menarik banget ya, nggak cuma itu. Jadi kerajinan mereka sudah menjadi kerajinan yang memiliki ciri khas ya, dari warnanya, bentuknya, dan lain sebagainya. Ya, seperti contohnya, karya dari aksesoris desainer ini yaitu Dayakina Borneo yang membuat pelbagai kerajinan ataupun aksesoris khas Kalimantan. Nah, viewers, kepo kan? Seperti apa karyanya? Berikut ini informasinya. Aksesoris memang menjadi pendukung dalam setiap style fashion yang dikenal kan. Berbicara aksesoris etnik tentunya Indonesia sendiri cukup beragam. Nah, salah satunya adalah aksesoris dari Kalimantan, suku Dayak, Kenyah. Inspirasinya itu dari banyak hal sih, Kak. Terutama kalau ngeliat perempuan ya, di berbagai tempat, di acara, atau liat di sekarang internet, atau di handphone, seperti itu. Banyak lagi seperti inspirasi dari perempuan juga. Jadi, karena kan bagi kami itu perempuan itu kan unik ya. Tuhan ciptainnya satu-satu, lain-lain, beda-beda. Jadi, itu yang bikin, kenapa produk kita tuh satu sama lain tuh gak ada yang sama. Walaupun mirip-mirip, tapi susunan-susunan warnanya atau ukirannya tuh pasti ada yang berbeda gitu. Jadi, yang bikin kita selalu terinspirasi adalah perkembangan zaman sama gimana ingin terus mempercantik para perempuan. Seri khas dari Dayakina itu manik-manik motif ukiran khas suku Dayak, terutama warna-warnanya ya. Warna-warna khas suku Dayak itu kan merah, hitam, putih, hijau, kuning. Seperti itu, tapi karena kita mengikuti permintaan dan perkembangan zaman juga, gak menutup kemungkinan kita bikin hitam putih, biru, ungu, pink, seperti itu. Jadi, gak harus warna Dayak juga. Berbagai bentuk dan model kalung, anting, gelang, sandal, sepatu, hingga aksesoris, khas kalimatan ini memang cukup menarik pasang mata untuk melihatnya. Selain aksesoris, saya juga mendesain sepatu, sendal, tas, baju, tali tas, tali. Sekarang, di zaman pandemi ini, juga kami bikin masker, tali masker, konektor, seperti itu. Kalau untuk sendal atau sepatu, karena kita ini buatnya handmade, satu-satu, dan desainnya juga beda-beda, walaupun basenya mirip, sama. Tapi, semua desain kita, setiap customer, kita selalu beda-bedain, kecuali pesanan seragam. Satu proses sendal atau sepatu itu, kurang lebih kalau sendal sama maniknya, satu sendal itu sekitar satu minggu. Dan, kelebihan dari produk kita ini, selain unik juga, dipakainya nyaman banget. Viewers ciri khas dari karya Ina tentunya sudah tidak diragukan lagi, di mana semua produk karya dari Dayakina Borneo ini, memang dibuat untuk melestarikan dan mengembangkan seni karya khas kebudayaan suku Dayak di Kalimantan, khususnya terutama suku Dayak Kenyah, agar semakin dikenal secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak itu saja, setelah di memperkenalkan kerajinan tangan yang didesainnya ini pun, merupakan warisan budaya kerajinan tangan khas sukunya. Usaha ini adalah usaha kerajinan tangan turun-temurun, kebudayaan khas suku Dayak di Kalimantan. Jadi, ini dibuat sudah dari sebelum saya lahir dan ibu saya sebelum melahir juga, tapi kami fokus untuk mengembangkan dan melestarikannya di luar Kalimantan, terutama Jakarta. Jadi, ini dari sendal, gelang, anting, kalung, talitas, baju, rok, bahkan bisa juga untuk custom design, kalau ada customer yang mau pesan-pesan desain yang khusus, agar lebih tetap bertahan, walau zaman agar tetap bertahan, walau zaman sudah makin maju, tidak kehilangan siri khas budayanya, walaupun kita terus berusaha untuk mengembangkan dan berinovasi, agar produk-produknya bisa tetap dipakai, tetap etnik, walau dibuat secara modern. Kalau manik-manik itu kan sudah khasnya Kalimantan ya, terutama suku Dayak gitu, khas ciri khas budayanya, kerja dengan tangannya gitu, proses mayat-mayatnya, proses ukirannya itu, jadi itu memang akan terus kita bawa untuk jadi pakem si Dayakina Borneo sendiri. From Borneo with Pride Tentu saja tagline ini begitu menggambarkan eksistensi akan keadilan aksesoris Kalimantan ini. Tidaknya itu saja, Ina pun berharap karya-karyanya dapat digunakan oleh berbagai kalangan sebagai produk lokal etnik yang modern, namun tidak ketinghilangan ciri khas budayanya. Etnik, kreatif, dan khas banget, khas Kalimantannya Al ya. Tadi kalau aku sih paling suka adalah desain topi yang ada lambang Kalimantannya juga. Itu aduh, jadi makin bangga dengan bangsa Indonesia. Oh yes, bener banget ya. Dan sekarang kayaknya udah ada gilirannya atau waktunya untuk membahas informasi selanjutnya, viewers. Kita tinggalkan sejenak aksesoris Kalimantan, sekarang kita bahas yang lain dulu. Ada apa nih? Yes, informasi ini nggak kalah seperti informasi yang kita kasihkan tadi. Kira-kira ada informasi apa? Biar nggak penasaran, kita simak informasinya berikut ini. Viewers dibalik kesibukannya sebagai seorang selebritis. Nyatanya sejumlah selebriti tanah air memiliki ladang bisnis tersendiri. Salah satunya perhiasan. Beberapa selebritis ini banyak yang mengusung konsep etnik di setiap desain perhiasan yang mereka produksi. Apabila banyak artis yang memilih bisnis perhiasan bergaya modern, Happy Salma justru mengemas produknya dengan gaya etnik khas Indonesia. Bisnis tersebut diberi nama Tulola Jowri, yang dijalankan bersama seniman asal Bali Dewi Sri Luse Rusna. Meskipun bergaya etnik, namun mereka berdua dapat menjamin jika Tulola Jowri memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk-produk perhiasan modern lainnya. Koleksi Tulola terbuat dari silver yang diyakini memiliki kualitas terbaik dengan plating emas. Tidak hanya itu saja, dalam proses pembuatannya, Tulola selalu memiliki konsep dibalik tiap desain, dikerjakan oleh 10 orang maestro dan 30 orang tukang yang telah dibekali dengan training khusus. Menariknya lagi, Tulola pun memiliki laboratorium khusus yang ditujukan untuk gold plating. Dan tentunya, desain-desain etnik dan elegan juga menjadi pilihan. Sehingga hal inilah yang membuat Tulola berbeda dengan brand accessories atau perhiasan Bali lainnya. Selanjutnya ada Widi Mulia. Ya, istri dari Dwi Sasono ini nyatanya juga memiliki bisnis perhiasan yang diberi nama Empat Hati. Selain suka dengan perhiasan, menurut personil B3 ini pun perhiasan mempunyai daya tarik tersendiri dan membuat siapapun yang melihat merasakan aura kebahagiaan. Empat Hati berkonsep etnik dan modern, namun jika kita melihat semua koleksi yang dimilikinya hampir rata-rata memiliki model etnik. Seperti yang diketahui, Widi memang kerap menampilkan segala sesuatu yang begitu kental dengan Indonesia. Terima kasih telah menonton!